Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Hari Selamat datang di channel Promo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Manhua Sisingci Jiwa Sun Wukong Atau The Great Epsol Part 6 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Wukong diserang oleh Dewa Surga Hal itu membuat Shosu pun juga terkena tembakan yang dasyat Hal itu membuat Wukong pun sangat marah Ia pun seperti kesetanan Dan memakan lima dewa yang mengeroyoknya Di episode ini Diawali dengan diperlihatkannya Shosu yang ternyata masih hidup Ia pun berusaha bangkit dan memindahkan reruntuhan yang menimpa dirinya Ia pun berkata Aku kira aku tidak bisa hidup Di mana Sangkerah? Ia pun lalu mulai merangkak untuk mencari Sangkerah Tapi tiba-tiba saja Doar! Seketika terlihat ada ledakan yang hampir mengenainya Dan ternyata saat ini Wukong sedang berduel dengan tata gata dengan heboh Terlihat mata Wukong pun menyala merah dan berkata Dewa ini akan kubunuh dan kumakan Wukong pun langsung menyerang dengan membabi buta Tata gata pun dengan cepat langsung menghindar Ia disitu berkata Binatang iblis Kau benar-benar membunuh lima biksu di depan mataku Aku terlalu ceroboh dan meremehkanmu Jika aku lebih berhati-hati Pasti mereka bisa diselamatkan Tata gata pun merasa bersalah dengan kematian para biksu surga Dan ia pun bertekad pekerjaan anak buahnya yang belum selesai ini Akan segera ia selesaikan Ia pun mengembalkan tinjunya yang langsung berubah menjadi emas Dan doa! Seketika tata gata pun memukul Wukong dengan keras Dan bau! Tata gata lanjut menyikut Wukong tepat di matanya Mata Wukong pun langsung berdarah Itu langsung membuat Wukong geram dan doa! Wukong pun memukul dengan keras tata gata Walaupun tata gata berusaha menangkisnya Tapi ia pun tetap terlempar dan menabrak reruntuhan Tata gata pun disitu langsung menyadari Kalau mengatasi monster iblis keras satu ini Pasti sangatlah sulit Dan terlihat kini Wukong yang walaupun sudah tak punya kaki pun melompat Akan memukul tata gata dengan kedua lengannya Dan doa! Tapi dengan cepat Tata gata melompat dan memijak ke kepala Wukong Dan ia melompat lagi dan bersalto ria di udara Tata gata pun berkata dalam hati Iblis ini akan dihukum hari ini Sebagai upaya terakhir Biarkan aku melepaskan belas kasihku Seketika tata gata pun mengeluarkan cahaya emas Dari kedua telapaknya yang seling merapat itu Cahaya itu pun sangat terang Hingga membuat Wukong silau Wukong yang melihat hal itu pun berkata Hei apa itu? Mampukah kau menekanku? Huwaa Ayo! Sedangkan tata gata yang tubuhnya berubah menjadi emas pun gini berkata Monyet sialan sudah saatnya kau mendapatkan hukuman dari surga Tata gata pun langsung meluncur ke bawah Sambut pukulan amaraku ini Ucapnya Ia pun lalu mengarahkan tinjunya ke bawah Dan jereng Seketika terlihat muncul sebuah tinju raksasa berlapis emas yang sangat terang Yang akan menghujam Wukong Melihat serangan cahaya yang besar itu Wukong pun tak gentar sedikit pun Ia pun bertekad akan menahan pukulan itu Dan Dang Seketika Wukong pun sekuat tenaga menahan pukulan itu dengan kedua tangannya Terlihat tekanan dari pukulan Buddha itu sangat kuat Membuat Wukong pun bergetar tak karu-karuan Tapi ia pun terus saja sekuat tenaga menahannya Tahan Aku tidak akan kalah Teriaknya Dan kini tekanan itu membuat wajah Wukong pun mulai retak Tapi tiba-tiba saja Wukong pun dikejutkan sesuatu Karena ia saat ini melihat Shosu yang masih hidup Terlihat Shosu pun sangat khawatir melihat Wukong yang sudah sangat tertekan Dan akan digencat oleh Buddha Monyet Teriak Shosu Dan melihat Shosu masih hidup Wukong pun seketika memancarkan senyuman di wajahnya Ia tampak begitu lega dan berkata Hei apakah itu Shosu Kau tidak mati Baguslah kalau begitu Dan boom Hingga akhirnya pukulan dahsyat sang Buddha pun meledakkan Wukong di tanah Hal itu membuat Shosu pun juga ikut terlempar Tapi Shosu pun segera berusaha untuk bangun Dan ia cepat-cepat ingin melihat kondisi sang kera Asap tebal pun masih menyelimuti udara di sekitar Shosu pun berusaha mencari dan memanggil-manggil Wukong Dan terlihatlah Wukong yang sudah berubah menjadi wujud manusia dan terkeletak tak berdaya Akan tetapi wajahnya pun masih tersenyum Dengan tubuh tanpa kaki Dan juga dipenuhi oleh retakan-retakan dan luka-luka yang parah Wukong pun berkata Hei hei Shosu Aku disini Shosu pun segera berlari mendekati Wukong sambil berkata Hei monyet Kau jahat Serakah dan agresif Kau tidak boleh begitu lagi ya nanti Ayo cepat pulihkan tubuhmu Lalu kita segera menyelinap pergi Wukong pun disitu berkata Kalau jiwa roh jahatnya sudah habis Sehingga ia sudah tak bisa memulihkan dirinya Ini sangat sakit sekali Ucap Wukong disitu Shosu pun langsung memegang kalung Wukong dan berkata Monyet Kau jangan bercanda Cepat pulihkan dirimu Mengapa tidak bisa Sebelumnya bisa Ayo bangunlah Dan terlihat Kini Wukong pun sudah sangat benar-benar lemas dan berkata Aku serius Shosu Aku sekarat Hal itu membuat Shosu pun langsung berteriak Tidak Tidak Kau bohong Shosu pun terus menggerakkan kepala Wukong Berharap agar Wukong bisa sadar Hei monyet Ayo lakukan lagi Tapi sayang sekali Sangkrapun kini sudah tak merespon sama sekali Tidak Bangun monyet Ayo kita pergi Ucap Shosu Dan ia pun kini menangis sangat sedih Ia pun lalu berkata lagi Monyet Kau adalah dewa yang memberkatiku Bagaimana bisa kau meninggalkanku seperti ini Aku harus bagaimana jika kau mati Dan Wukong pun kini hanya bisa tersenyum Dan dengan sisa tenaganya Wukong pun berkata Maaf Shosu Aku tidak bisa menemanimu lagi Tapi Ini adalah jalan terbaik bagiku bukan Hal itu membuat Shosu pun sangat terpukul Ia pun menangis dengan sangat kencang Dan kini asap yang tebal pun mulai menghilang Terlihat Tata kata pun memperhatikan mereka berdua Dan disitu Wukong pun berkata lagi Shosu Jangan menangis Aku merasa sangat tenang sekarang Dan aku sudah tidak lapar lagi Inilah yang aku harapkan Dan sambil mengusap air mata di pipis Shosu Wukong pun berkata Shosu Taukah kamu Kalau aku lahir dari batu Tapi kenapa aku datang ke dunia ini Yaitu Ini karena kamu Karena aku Tanya Shosu Iya Itu analis aku Ucap Wukong lagi Saat aku terbang dalam kekacauan Aku mendengar suara doamu Dan aku turun Jadi aku tahu semua cerita tentangmu Bukankah itu menarik Keinginan manusia Adalah satu-satunya alasan Iblis sepertiku ada di dunia ini Aku datang ke dunia Dan menemukan segala yang baru Dan menyenangkan Berada di dekatmu Memang menyenangkan Shosu Sayang sekali Aku mengacaukan segalanya Dan kini Wukong pun meringis Selalu berkata lagi Sialan Aku ingin melihatmu menjadi tua Tapi tak disangka Nasibku habis begitu cepat Shosu pun disitu Hanya bisa bersedih Dan menangis Monyet Ucapnya Dan tiba-tiba saja Tata kata pun disitu Langsung menyahut Tidak Nasibmu belum selesai Lalu tata kata pun Menengat kepada mereka berdua Sambil berkata Kematian Bukanlah akhir dari segalanya Kau sangat terjerat Dalam nasib ini Ini masih akan terbentang jauh Masa lalu Sekarang Dan masa depan Semuanya terhubung bersama Ini seperti melempar batu Ke danau yang tenang Menyebabkan riak Setiap langkah Akan memiliki dampak Yang terukur di masa depan Wukong pun lalu menyahut Apa kau berbicara tentang manusia Tata kata pun menjawab Semua makhluk Baik dewa Manusia Dan iblis Akan memasuki reinkarnasi Setelah kematian Setelah serangkaian hukum Yang bahkan dewa Tidak bisa selesaikan Tidak ada debu Dan tidak ada kotoran Baru kau bisa kembali ke dunia Dan itulah kehidupan selanjutnya Wukong pun disitu langsung menyahut Di akhirat ya Sepertinya menyenangkan Hei dewa Terus aku akan menjadi apa Apa kau tahu Tata kata pun menjawab Kalau ia tak tahu Wukong pun lalu berkata Kepada Syosu Syosu Kita mungkin masih bisa Memiliki kesempatan Untuk bertemu lagi Tapi Kau mungkin tidak mengenaliku Saat itu Syosu pun menjawab Tidak Aku akan mengenalimu Wukong pun lanjut berkata lagi Aku terlalu bodoh Dalam hidup ini Aku berharap Untuk menjadi lebih pintar Di kehidupan selanjutnya Bukan hanya pintar Tapi juga sangat Mampu bertarung Dan bisa melindungi orang lain Hmm Aku nanti Tidak akan makan orang lagi Aku akan makan Tongkat kuning saja Dan sambil meringis Wukong pun berkata lagi Lebih baik jadi monyet Aku sangat suka Dan kini Tubuh Wukong pun Semakin retak Dan memudar Dan perlahan-lahan Tubuh Wukong pun menghilang Dan terbang Menjadi serpihan-serpihan debu Dan sebelum menghilang Ia berkata kepada Syosu Hati-hati Syosu Kau harus panjang umur Dan sehat Sampai tua ya Syosu pun disitu Hanya bisa memandangi Wukong yang menghilang di terpa angin Dan ia hanya bisa menangis Dengan perpisahan ini Dan kini Syosu pun sudah tua Ia pun masih memandang Ke atas persis waktu itu Dan ia berkata Aku bertemu iblis besar itu Hanya dua atau tiga bulan Sampai dia meninggal Tapi itu adalah waktu Yang paling jelas Dalam ingatanku Dan ia pun lanjut bercerita Kepada anak-anak desa Hidup ini sangat menarik Seperti mimpi Aku telah melihat Banyak iblis besar Bahkan para dewa Menakjubkan Salah satu anak disitu pun berkata Terus apa yang terjadi setelahnya nenek Lalu Syosu tua pun lanjut bercerita Setelah Wukong meninggal Dewa membawaku pergi Aku ingat Dia memiliki tangan yang hangat dan kuat Untuk beberapa alasan Dia bisa membuat orang merasa aman Dan dapat dipercaya Dan jujur saja Dia sangat tampan Hehehe Dia adalah dewa tingkat tinggi Tapi dia sangat santai Dan mudah didekati Aku berjalan di hutan Selama beberapa hari Akhirnya Dia mengirimku kembali Ke sukuku yang hilang Lalu dia berubah Menjadi cahaya Dan menghilang Aku belum melihatnya lagi Sejak saat itu Lalu salah satu anak disitu bertanya Nenek Dewa Agong berkata Bahwa Wukong akan berinkarnasi Apakah itu memang benar Dan Shosu pun menjawab Haha seharusnya benar Aku berharap begitu Shosu tua pun berkata lagi 60 tahun telah berlalu Apakah dia Telah berinkarnasi sejak lama Hanya saja aku tidak tahu Hahaha bisa juga Aku selalu berharap memiliki kesempatan Untuk bertemu dengannya setelah reinkarnasi Tapi aku sudah tua Dan aku tidak punya banyak waktu lagi Aku rasa Aku tidak akan bertemu lagi Mendengar perkataan Shosu tua itu Salah satu anak pun disitu berkata Nenek Kau bilang ketika pertama kali bertemu Di langit sedang terjadi hujan meteor bukan Dan sambil menatap ke langit Anak itu berkata lagi Apakah itu hujan meteor nek Hal itu langsung membuat Shosu tua pun terkejut Apa Ucapnya Dan anak yang lain pun menunjuk ke atas Dan berkata Apakah seperti sekarang Dan benar saja Di atas langit Kini terlihat meteor yang jatuh Anak-anak pun jadi kagum Dan menonton pemandangan itu Dan kini Shosu tua pun sangat terpana Melihat fenomena itu Dan hujan meteor pun kini semakin banyak Anak-anak pun tampak senang Melihat pemandangan yang indah itu Hei hujan meteor Sangat cantik Ucap mereka Dan tiba-tiba saja Munculah angin di situ Shosu pun tambah terkejut Dan berkata Pemandangan ini Aku tidak salah ingat Dan terlihat Di antara meteor-meteor itu Muncul meteor yang lebih besar Dan berbelok ke arah hutan Dan Blat Terlihat ledakan itu Super cahaya sangat terang menerangi Kegelapan hutan di gunung Shosu pun berkata Itu Sama seperti sebelumnya Akibat dari ledakan itu Monster-monster kelawar hutan pun Kini berterbangan Kesana kemari Mereka pun tampak ketakutan Bahaya Ada batu jatuh Dari luar langit Ucap mereka Shosu tua pun lalu Segera berjalan Kedalam hutan Dan mencari Dimana jatuhnya meteor itu Tapi tiba-tiba saja Keluarlah beberapa monyet putih Para monyet-monyet itu Menampak marah Dan berkata kepada Shosu Hei Apakah kau tahu aturannya Siapa yang membuatmu naik gunung Shosu yang ketakutan itu pun Tetap membulatkan tekadnya Untuk terus berjalan ke lokasi Jatuhnya meteor Dan berkata Maaf debak kerap putih Tolong biarkan aku lewat Tapi Monster kerap putih itu pun Masih saja marah Dan menyuruh Shosu Untuk kembali pulang Mereka pun berteriak-teriak Shosu tua pun disitu jadi heran Para dewa Kenapa tampaknya gelisah Apakah itu karena meteor Dan terlihat Kera-kera itu pun terus saja Gelisah dan berteriak-teriak Dan kini Shosu pun akhirnya menemukan Tempat jatuhnya meteor itu Dan ia pun kini sudah melihat Di depannya Yaitu Sebuah bintang yang jatuh Di tengah hutan Bintang itu seperti batu Yang berwarna merah Kehitaman Dan tiba-tiba saja Batu itu mulai retak Hal itu membuat Shosu pun Semakin berdebar-debar Dan Doar Seketika batu itu pecah Karena dipukul oleh Seseorang dari dalam batu Dan apakah itu Wukong? Pastinya Dan Cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah Nyimak alur cerita Kali ini sampai habis Semoga teman-teman Terhibur Jangan lupa Terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton